Berkata pada orang yang sudah berumur 40-an ya, bahwa tinggi badannya menurun karena latihan beban. Jawaban saya, ha-ha-ha. Harusnya semua orang latihan beban. Jumpa lagi teman-teman sekalian, seperti biasa dari Kilo Gym, Siloam, Mampang, Jakarta. Jadi ini sekedar menanggapi ada kerabat saya yang check up di dokter umum sebagai persyaratan untuk mendapat asuransi ya, mendapat health insurance. Nah dalam pemeriksaan oleh dokter umum ini, ternyata tinggi badannya turun 1,5 cm, 1,5 cm dari yang biasanya. Nah kerabat saya ini tentu bertanya, apa nggak salah ini tinggi badan saya turun kok dari kurang 1,5 cm dari biasanya? Dan yang mau saya tanggapi adalah jawaban dari si dokter umum ini, bahwa sambil bertanya tentunya ya, sambil bertanya, ibu latihan apa? Ternyata dijawab, saya sering latihan beban, latihan kekuatan, strength training. Ah itu penyebabnya, katanya, itu penyebabnya. Kalau Anda latihan beban, tinggi badan Anda turun. Nah ini yang mau saya tanggapi, jadi betapa mitos ini masih ada di antara kita. Orang awam berpandangan demikian, tetapi yang mau saya tanggapi adalah ini seorang dokter umum loh, pandangannya masih begitu. Dan bukan dokter umum yang muda, bukan. Sudah cukup senior lah, kira-kira mungkin 40-50 umurnya. Jadi yang betul adalah, kalau kita mengukur tinggi badan, kemudian tinggi badan kita berkurang dari biasanya yang sepintik kita tahu, mesti diingat bahwa tinggi badan manusia itu berubah-ubah sepanjang hari, maksudnya pagi dan malam itu beda. Jadi kalau mau belajar sedikit, si dokter itu tentunya bisa memberikan informasi yang lebih tepat. Nah itu, tinggi badan seseorang itu yang paling tinggi itu pada saat Anda bangun pagi. Kemudian dengan banyak berjalan, mungkin angkat-angkat, mungkin duduk, pokoknya dalam keadaan tegak. Itu merupakan beban bagi tulang belakang kita. Jadi memang ada penyusutan. Dari mana penyusutan itu? Biasanya adalah pada diskus. Diskus itu adalah bantalan antara tulang belakang itu. Ingat, tulang belakang kita dari leher sampai pinggang itu adalah, tanpa menghitung tulang ekor ya, itu adalah 24. Jadi 7, kemudian 12, kemudian 5. Jadi 24. Bayangkan kalau dengan aktivitas kita sehari-hari, makin sore itu, setiap diskus itu turun 1 mili. Kalau kita lihat 1 mili, tentu tidak ada perbedaan. Tapi kalau 24 ruas tulang belakang ini, kalau masing-masing turun 1 mili, berarti 24 mili, 2,4 sentimeter. Jadi ada kemungkinan. Memang study menunjukkan bahwa penurunan tinggi badan seseorang sepanjang hari, terutama sampai malam ya, itu rata-rata 1 sentimeter lebih, bahkan dilaporkan pernah ada yang turun sampai 2-3 sentimeter. Sesuai perhitungan tadi bisa saja, karena kalau dia turun 1 mili per ruas tulang belakang, jadi 2,4-24 mili totalnya turunnya. Jadi penjelasannya seharusnya dijelaskan begitu sebagai dokter, memberikan info yang tepat. Jangan memberikan info yang sesat malah. Nah, karena dibilang mengganggu tinggi badan karena olahraga beban, saya sanggah. Bahkan dengan latihan beban, latihan otot yang baik, postur kita jadi lebih baik kalau tanpa latihan otot, semua orang slouching ke depan, gini bongkok. Dengan bongkok begini, tentu tinggi badan Anda turun. Kalau dengan postur yang baik, Anda punya tinggi badan yang lebih dipertahankan. Satu itu, kemudian dengan latihan otot, itu memperkuat tulang Anda. Karena pada orang yang sudah lanjut usia, biasanya penurunannya bukan hanya pada diskusnya, tetapi ruas tulang belakangnya itu kolaps sedikit-sedikit. Terutama kalau Anda osteoporosis. Orang menjadi pendek itu bukan tulang paha pendek, tulang kaki pendek, itu tidak. Tapi dari tulang belakang terutama. Dan itu karena osteoporosis turun semua. Bahkan pernah dilaporkan, ibu Suri, ibunya Ratu Elisabeth dulu sudah meninggal ya, di Inggris, di UK, itu dia turun 27 cm dibanding tingginya saat muda. Waktu dia sudah berumur 80-90 kalau nggak salah. Jadi itu menatakan bahwa itu tulang belakang itu kolaps sedikit-sedikit ya. Terutama pada osteoporosis. Justru osteoporosis tulang kropos itu bisa kita cegah dengan otot yang memadai, otot yang kuat. Menahan berat badan kita. Jadi salah sekali kalau bilang latihan beban bikin kita pendek. Justru mempertahankan tinggi badan kita ya. Dan sekalian saya singgung, latihan beban yang bisa mengganggu tinggi badan. Hanya ada satu hal, yaitu pada anak-anak di bawah umur, di mana garis pertumbuhannya masih belum tertutup. Kalau latihan beban hebat, itu bisa mengganggu tinggi badannya dengan catatan melukai. Jadi ada injury pada growth plate. Jadi ada injury pada, ada cedera pada lempeng pertumbuhan tulang. Tulang itu ada lempeng pertumbuhan di ujung-ujungnya. Sini, di sini ya. Jadi dari situlah tulang itu memanjang. Kalau ada cedera, berarti latihan berat, biasanya karena kecedakan dan sebagainya. Itu bisa mengganggu tinggi badannya. Dan pada anak-anak, justru menurut APA, American Pediatric Association, Persatuan Dokter Anak di Amerika, latihan beban itu boleh dimulai umur 8 tahun. Dengan catatan, anaknya sudah bisa koordinasi, sudah bisa menangkap instruksinya, Instruksinya tentu dengan pengawasan yang lebih ketat. Pada anak-anak, latihan beban tentu lain tujuannya. Hanya untuk strengthening otot-ototnya, tonusnya jangan terlalu lemah. Dan untuk dibiasakan. Ini dari anak kecil, sudah dibiasakan mempunyai habit yang baik. Sehingga pada saat dia lebih dewasa, belasan tahun, sampai lebih tua, itu sudah terbiasa berlatih. Karena banyak sekali kalau tidak pernah dibiasakan dari muda, bagaimana tuanya untuk berlatih akan sangat susah. Karena ada kata-kata kelise kan, practice makes perfect. Jadi kalau mau bagus itu mesti ada latihan. Latihan itu sejak kecil. Demikian, tentu pernah lihat cucu-cucu saya, karena di sekitarnya lingkungannya itu banyak alat-alat, malah main-main itu yang baru setahun lebih. Demikian ya, itu mitos-mitos yang salah. Dan hati-hati, karena ternyata tenaga kesehatan juga masih salah ya. Masih salah berkata pada orang yang sudah berumur 40-an ya, bahwa tinggi badannya menurun karena latihan beban. Jawaban saya, ha ha ha. Harusnya semua orang latihan beban. Terima kasih, teman-teman sekalian. Semoga ada manfaatnya. Dr. Henry Soendra, stay fit and strong. Terima kasih, teman-teman.